Bapak ini paham Yesus kedudukannya sama sampai yang detik ini teman-teman bilang Dia adalah Kristus Iya, terus posisinya apa? Yesus itu adalah Kristus Kristus itu kalau kita terjemah Sebentar bang Yesus Kristus Teman-teman Kristus sendiri bilang Yesus ini adalah Kristus Oke, oke, Umi Bonus-bonus, saya jelaskan boleh? Saya dulu, saya sebentarnya saya disini boleh gak? Bentar dulu bang, jangan dulu ganggu bang Sebentar Teman-teman Kristen Sebentar dulu Teman-teman Kristen sampai detik ini menyebut Yesus Kristus Ya, bukan Yesus Teos Karena kalau tua, Tuhan Harusnya teman-teman ganti jadi Yesus Teos Tapi teman-teman hingga detik ini masih menyebut dia Yesus Kristus Kristus itu adalah Mesias Mesias itu adalah yang diurapi Siapa yang diurapi? Imam besar, tadi kata yang kata abang bilang Kemudian Rabi, itu diurapi Raja diurapi Tuhan tidak mungkin diurapi Siapa yang akan mengurapi Tuhan? Apalagi kalau kita balik back to Bible Ya, mengurapi Tuhan ya Elohim tadi, Umi Makanya saya bilang, Umi gak mengerti kedudukannya Maka saya jelaskan Elohim dengan Tuhan itu sama Aduh, gimana sih? Bentar bang Elohim dan Tuhan sama Yang bilang itu siapa sama? Umi? Udah repot nih kalau kayak gini Umi udah menafsirkan sendiri Repot-repot nih kalau udah begini nih Kita tidak boleh melencang dari ajaran Yesus Umi, kami percaya kepada Umi, Umi, sebentar Umi, sebentar Umi, ya, 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 ya Itu gak apa-apa, gak apa-apa Itu pandai Umi Gini, Umi ya Pandai namanya Kristen yang kami terima Dari para rasul dan bapak-bapak gereja Itu mengatakan gini Karena kami mendapatkan firman itu Bukan ujuk-ujuk langsung dari Yesus Enggak Sama Umi, Umi juga gak mendapatkan itu Langsung dari bagina, enggak Tahu Jadi apapun dikatakan para rasul Kami percaya, kami imani Jadi katakan begini ya Satu goreng 186 dikatakan begini Namun bagi kita hanya ada satu Elohim saja Yaitu Bapak yang baru daripadanya berasal segala sesuatu Tulisan siapa bang? Bentar, jangan dulu ngawur bang Korintus tulisan siapa Kok ngawur? Tadi saya bilang Umi, Umi, Umi terima Islam dari siapa? Langsung dari baginda Enggak, Umi terima Islam dari baginda enggak Paulus itu adalah para rasul kami Gimana Umi ini? Jadi saya bilang Umi menerima Islam itu Umi menerima Islam itu Langsung dari baginda atau tidak? Bukan Ya, sama kami juga Murid Yesus apa bukan? Siapa? Paulus itu rasul dari mana? Oh, Paulus itu mengurur Yesus Dia langsung ditunjuk Yesus Wah, dimana ditunjuk Yesus bang? Wow Ini, ini, ini Ini, ini, ini Baca Umi Di dalam kitab Korintus Ketika Yesus Ya, Korintus itu tulisan Taulus Pengakuan dia sendiri Sebelah pihak Loh, jadi kalau misalnya baginda Pengakuan sebelah pihak Boleh enggak? Oh, tidak Tidak ada pengakuan sebelah pihak Di dalam Al-Quran Loh, yang membenarkan pengakuan dia siapa? Al-Quran menyatakan Allah menyatakan Yang membenarkan Menurunkan Al-Quran Loh, pada zaman Umi Umi enggak mengerti sejarah Pada zaman dahulu Baginda Umi enggak bisa menulis Enggak bisa membaca Bagaimana Umi bisa mendapatkan Pengajaran itu Abang sebutkan 12 Murid-murid Yesus Ada yang saya nama Paulus Di sana Waduh Murid-murid Yesus itu Bukan cuma 12 Ke 70 Murid Yesus juga ada Bang, dengerin aku Kalau abang mau pintar Dengerin aku Karena aku Umi yang seharusnya Mendengarkan saya Ketika Umi Berbicara tentang Al-Quran Tapi ketika kita Berbicara tentang Al-Quran Mungkin saya belajar Hidup di bawah doktrin Makanya gini Bang Kadang-kadang gini Kalau abang menuju Sama Umi ya Enggak sekarang Saya tanya sama Umi Boleh enggak gantian Boleh enggak dulu Bentar Supaya abang Lebih bisa mengeksplor Pemikiran abang Tentang sebuah kebenaran Abang berani Enggak berlepas Dari doktrin gereja Oke Saya tantang Umi ya Berbicara kebenaran ya Umi Mau enggak berbicara kebenaran Sangat siap Oke Gantian dong Gantian Saya tanya Umi Umi mengikuti Mila Ibrahim enggak Mengikuti Mila Ibrahim Kenapa Jadi jika katakan Tadi kita mengikuti Mila Ibrahim itu Layak enggak dikatakan Sebagai pengikut Atau Mila Ibrahim Jika kita tidak mengetahui sejarahnya Layak enggak Tentu tahu Tentu tahu dong Oke Tau dong Oke Dikatakan di kitab Umi Asal-usul Ibrahim Dimana Bang dengerin ya Sebutkan dalilnya Ini pasti akan lari Oh Jangan lari Ini akan lari ke Abraham Dan Ibrahim Jangan lari Enggak bang Kalau abang mau berbicara Tentang Ibrahim Tidak ada kaitannya Dengan Kristen Tidak ada kaitannya Sama sekali dengan Kristen Ada Ada Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada bang Apalagi pada saat Menorak kita kejadian 17 Yang menjadikan Perjadian kekal Yesus mengatakan Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Kata Yesus Aku sendiri berani Mengatakan Sebelum Yesus ada Sebelum dunia Yang diciptakan Aku sudah ada Karena dikatakan Elohim Elohim berfirman Jadilah terang Jadi Elohim menampakkan diri Kepada nabinya Nabinya disilung Melalui perantaran firmannya Perantaran firmannya Siapa Umi? Ya Yesus tadi 25 Desember Itu Gak bisa Lari Ya gak bisa Pada faktanya Yesus Tapan akhirnya Coba Pada faktanya Yesus Tapan lahirnya Tidak ada dijelaskan Bukan dalam Dalam hal yang nyata Tetapi dia Berbicara di alam ruh Umi juga bisa Mengatakan Bang Sebelum dunia ini Diciptakan Karena di dalam Kekristianan Tidak diajarkan Tentang Lima fase kehidupan Siapa saksinya Yang mengatakan Umi begitu Siapa Ada Siapa saksinya Yang mengatakan Umi begitu Yang melihat Nah Yesus Siapa yang menyaksikan Yesus Wah Yohanes Ada Yesus melihat Itu Awan-awan melihat Para burung yang turun Katas Yesus Saya sudah Bapak Sekarang Loh Gimana Yesus lahir di mana Tanggal berapa Tahun berapa Yang menurut kalian Hari kelahiran Yesus Umi Emang benar Yang gila Sebentar Ya 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 Begini Umi Enggak Pada faktanya Yesus itu lahir Yang kalian sebut Dengan hari nata Hari kelahiran Yesus Itu nanti Enam abad Setelah zamannya Yesaya Loh pada zaman dahulu Emang ada penanggalan kalender Umi Enggak Pada zaman dulu Ada penanggalan kalender Enggak saya tanya Umi pun berani Umi sudah ada Sebelum dunia ini Pada zaman dahulu Umi sudah ada Sebelum Yesus Pada zaman Yesus Ada enggak penanggalan kalender Saya tanya dulu Ada Ada Tidak Ini ada Penanggalan Nissan Gimana 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 Tidak Orang majus itu Umi Tidak mengatakan Penanggalan kalender Tapi mereka melihat Dari rasi bintang Majus ini adalah Penyembah bintang Mereka ini adalah Prama-prama Kalau Yesus Orang Yahudi Dia menggunakan Bang Makanya Bukan Kalau abang Tidak menguasai literasi Coba sekarang Tidak menguasai literasi Saya tanya Penanggalan Yahudi itu dengan menggunakan kalender apa Saya tanya Umi Penanggalan kalender Yahudi kapan ada Penanggalan Yahudi dengan menggunakan kalender apa Penanggalan kalender Yahudi kapan ada Kurian Yesus itu lahir di bulan Nisan Kan Ini Gini Gini Kalau Kalau kita Berbicara tidak ada Data Berbicara tidak berbicara Lebih baik berbicara untuk berdebat Apakah abang ini Apakah abang ini lebih hebat daripada Yesus Sehingga melebihi apa yang Yesus katakan di dalam Bible Apa yang dikatakan Yesus Umi Apakah bapak-bapak gereja lebih Lebih hebat daripada Yesus Coba Umi yang dikatakan Yesus apa Umi Apa yang dikatakan Yesus Makananya Umi bisa menyimpulkan Dan mengabarkan apa yang menjadi perkataan Yesus Saya mau dengar Umi ini Dikatakan Yesus Umi tadi Mbak Ayan berapa Tiga Inilah hidup yang kekal Dari awal sampai terakhir Itu semua Yesus mengatakan Aku adalah utusan Dia yang mengutus aku Terus Saya tanya Umi Pendapat Umi Menurut Umi lah Utusan yang seperti apa Yesus itu Ya utusan yang membawa firman Tuhan Untuk disampaikan kepada pengikutnya Ya 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 gak salah sih Umi Kalau Umi mengatakan begitu Karena itu pandangan Tidak ada Utusan itu sama Bang Dengar Bang Ya Umi mau jelasin Utusan atau duta Allah Itu adalah Nabi Yang kemudian diangkat derajat Jadi kalau utusan Yesaya 63.9 Umi udah baca Utusan apa Eh baca dulu Biar Umi tahu Ya enggak Kalau Yesaya bukan konteksnya Bukan berbicara tentang Yesus Loh Nabi Yesaya itu Hampir semua kita Nabi Yesaya itu Berbicara tentang Yesus Kata siapa Loh kata Kok kata siapa Kata siapa Bukan Bukan Jangan dulu berbicara tentang Yesaya Sebelum membuka Umi Jangan kata siapa Umi mau tanya Itu dokterin dari siapa Semua nubuatan Yesaya Bahkan di dalam PL Tidak ada satupun ayat Yang menyatakan Tentang Yesus itu adalah Tuhan Tidak ada Ya saya baca Ya saya baca Umi ya Yesaya 63.9 Ya bunuh ya Bunuh ya bunuh Sama Umi ya bunuh Dengar Dengar Umi dari tadi Ngomong saya dengarkan Gantian Oke silahkan 63.9 Dalam segala kesesakan mereka Bukan seorang duta Atau utusan Melainkan Ia sendirilah Yang menyelamatkan mereka Dialah yang Menebus mereka Dalam kasihnya Dan belas kasihannya Ia Ia mengangkat Dan menggendong mereka Sejak daman Dahulu kala Kata penebusan Disini Itu mengacu Kepada konsep Penebusan dosa Yang dilakukan Oleh Yesus Dimana Yesus Ada berbicara Tentang penebusan dosa Dengar bang Oke sebelum Sebelum berbicara Penebusan dosa Yesus itu orang Yahudi Bukan bang Orang Yahudi Atau Yunani Atau Romawi Yesus itu orang Nazaret Orang Yahudi Yahudi Yunani Atau Romawi Yesus itu orang Nazaret Nazaret itu Aduh ya ampun Nazaret itu ada dimana Nazaret itu ada tempat Yesus kecil Kenapa malu Mengatakan Yesus itu Seorang Yahudi bang Loh gak malu Kenapa malu Umi coba Ya kenapa Ini Umi tanya Yesus ini Dia orang Yahudi Orang Yunani Atau orang Romawi Yesus itu orang Nazaret Dikatakan Aku gak mau Lebih-lebih Nazaret ada dimana Menurut Umi ada dimana Makanya Bang dengerin ya Yesus itu seorang Yahudi Yesus ini seorang Yahudi Yesus ini yang meneruskan Milah daripada Mausharabainu Yesus ini di kalangan Yahudi Ini tidak pernah Disebut sebagai Tuhan Buru-buru dianggap sebagai Tuhan Kan laut sendiri Dia sebagai Yang bilang begitu Siapa Umi Ya sebentar dulu Dia sebagai Mesia saja Ditolak Benar gak Bagi mereka yang Tidak percaya Kepada Yesus Yesus itu orang Ada loh Umi Di Alkitab Ada orang Yahudi Yang percaya Kepada Yesus Yang tidak Ada yang percaya Mesiani Umat Kristen Yang tinggal di Israel Jangan kayak gitu Bang Loh jadi kayak mana Jadi harus Kendak kayak Umi gitu Gimana Umi Udobat Jadi harus Kendaknya Seperti Umi gitu Loh bukan Yesus ini Seorang Yahudi Jadi gak bisa gitu Gak bisa Yesus orang Yahudi Tidak ada Satu Satu Ini sama Begini Ini sama Begini Abang Sudah Sudah Ini mati Sebelum berperang Mati sebelum berperang Saya gak dengar Masalahnya Ini lompat Lompat Umi menerasikan sendiri Umi gak bisa Mengajarkan saya Tentang Alkitab Umi gak dipaham Tentang Alkitab Bagi saya Enggak Umi Ini cuma Memang baca Memang baca Sebagai Tuhan Bentar Umi Bentar dulu Aku pengen ngomong ya Bentar Umi ini kan Dari tadi ngomong nih Tanpa ngasih ayat Tanpa ngasih bukti Coba on cam tunjukin Di kita Dari tadi Memang baca Ayat Tentangnya Lu diem aja Lu jangan ganggu lah Bentar Lu yang diem Lu yang diem Ini orang kenapa Ini lu kenapa Dateng-dateng Oceh Gue lagi debat Lagi dialog Masalahnya Umi itu Tidak menjelaskan Tidak bisa Menjelaskan Tentang Iman Kristen Enggak Enggak Jadi saya boleh Menjelaskan Iman Islam Boleh Boleh Oke Oke Gini aja Umi Umi menjelaskan Iman Kristen Saya menjelaskan Iman Islam Boleh Silahkan Oke Silahkan Oke Silahkan Umi Umi ngomong aja Karena bagi kami Ya Umi itu Yesus ini Seorang Yahudi Bukan seorang Yunani Tidak ada sepotong manusia Di Yahudi Yang membuatkan Yesus Umi dini lagi mendomen Tidak ada Tidak ada Yang namanya Dikatakan apa Penebusan Tentang matinya Yesus Itu tidak ada Nanti kalau udah siap bilang ya Umi Apa Nanti kalau udah selesai Bilang selesai ya Biar gantian kita ya Host Host itu Si CP minta naik Host tolong bang Naikkan KTFP Lagi udah kursi kosong Dia minta Rek naik Katanya Siapa Ya silahkan Umi Silahkan Jadi gini bang Tidak ada ya Tidak ada di dalam Ajaran Yahudi Matinya Yesus Di salib itu Karena penebusan dosa Bukan bang Tapi Tua-tua Yahudi Kenapa Merajam Yesus Karena Tidak ada menggunakan Mesebutan Yesus ya Kenapa Yesus Hamasiyah ini dirajam Karena Yesus Hamasiyah ini Dianggap melakukan Hilul Hashim Atau penghujatan Terhadap Hashim Pada saat Tua-tua Yahudi Bertanya kepada dia Engkau kah Mesias anak Allah itu Lalu Yesus menjawab Engkau telah menyebutkannya Ya Kemudian Yesus dirajam Karena pada saat itu Yahudi ini Di bawah kekuasaan Penjajahan Romawi Maka penghukuman Yesus Diserahkan kepada Fihak Romawi Diserahkan kepada Herodes Raja Herodes Disidanglah dihadapan Raja Herodes Dan Raja Herodes Menyatakan Tidak ada kesalahan Pada diri Yesus ini Sehingga Herodes Mengembalikan kepada Pontius Pilatus Sekali lagi Disidang dihadapan Pontius Pilatus Dan justru Di hadapan Pontius Pilatus Lagi-lagi Tidak ditemukan Kesalahan Yesus ini Begitu loh Sampai Pada saat itu Pontius Pilatus Mencuci tangannya Saya tidak ingin Mengotori tangan saya Dengan Darah manusia Tidak berdosa ini Kak begitu bang Jadi tidak ada Satupun Tentang Teruk Ini dimatikan Gak apa-apa Fokus aja Gak apa-apa Padahal bang Kasian juga bang Oke 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 Jangan gak apa-apa Biarin Mereka kasian loh Mereka juga ini Netizen umi Jadi rame kan Dibuka aja bang Oke Jadi seperti itu bang Tidak ada orang-orang Yahudi yang Mentuhankan Yesus Nah seperti itu Bahkan dari Dari proses penyaliban pun Baik itu Dari dua kali Dua kali Diajukan ke persidangan Baik itu Herodes Atau Pontius Pilatus Di dalam Bible dijelaskan Kok umi akan buka ya Ayatnya ya Bahwa Herodes dan Pontius Pilatus Menyatakan Yesus ini Tidak bersalah loh Ya nanti Kalau udah siap Kabar ya umi ya Ya siapin aja Datanya bang Nih ya Umi akan Akan buka ya Umi akan menggunakan Dalil nih ya Dalil gak tuh Dalil gak tuh Udah diem-diem Loh-diem lah Lu suka bikin ricoh aja Ricohnya saja Tadi tidak ada konsep Penebusan dosa Oke nanti saya bantah Ya tidak ada konsep Tidak ada Ya Nah ini ya Denger ya Karena Karena Kalau kita berbicara Tentang penebusan dosa Orang-orang Yahudi Itu bukan seperti itu Ada empat hal Penebusan dosa Dari kalangan bangsa Yahudi Pertama apa Tesufa Kemudian apa Tevila Kemudian apa Sadaka Kemudian apa Korbanot Itulah Penebusan dosa Orang-orang Yahudi Nanti Umi Umi buka dulu nih ya Orang Halo Selamat pagi semuanya Halo Halo Iya iya ibu Selamat pagi Iya selamat pagi semuanya Mumpung Umi Michan lagi cari data Dia packing Of Yerusalem Tolong dicatat Yang Umi katakan Semuanya Nanti Jelasinnya Tolong pelan-pelan Kalau Umi Michan mau terima Nggak terima Itu terserah dia Tapi Saya Orang yang lagi belajar Kekristenan Sangat membutuhkan Jawaban dari Pak King Yerusalem Jadi Pak King Tolong catet Pertanyaannya Dan beri jawabannya Di sini Kalau Umi Michan Mau dengar Nggak dengar Itu Terserah Umi Michan Yang penting Ini adalah Suatu Pembelajaran Bagi saya Yang lagi belajar Yang dikemukakan Umi Michan Adalah A Jawabannya Adalah B Itu yang saya Minta sih Saya minta Untuk seperti ini Karena saya tahu Yang benar adalah Bapak Karena Bapak yang Belajar Secara doktrin Sejak Alkitab Itu belum ada Bapak tahu Belajarnya Dari mana Sehingga pakai Alkitab Sehingga pakai Detor Kanonik itu Dari Megistum Gereja Dari kebiasaan Gereja Kan Bapak yang tahu Jadi Sebentar Saya cuma mau Tahu Bapaknya Saya tidak Sabar dong Saya tidak Saya tidak Menginginkan Uminya Saya cuma Minta tolong Bapak King Tolong penjelasin Karena saya Kenapa Umi Kan Umi lagi Nyari data Kan saya tidak Membatang Umi Bentar dong Umi Nggak bisa gitu Umi nggak fair namanya Bentar dong Kami nunggu Umi loh Udah Disini kan Bukan hanya Umi seorang Umi aja Ibu Siapa namanya Ibu Ini lagi Head to head Loh Anda head to head Head to head Saya menyampaikan Permohonan saya Supaya Omongan ini Tidak mubajir Banyak orang Yang belajar Disini Gitu loh Umi Ibu Doakan saya Biar saya bisa Menjawab Apa yang menjadi Sangka Dari tadi Interes sama Jawaban Anda Rasanya masuk akal Semua Maka Saya bilang Anda catat pertanyaannya Anda jelaskan Disini Banyak orang Seperti saya Yang tidak tahu Yang menjawab Dari Anda Oke Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah Kemarin Bang King Kemarin Kurang lebih Satu bulan Satu bulan Kemarin Banyak debat Dengan teman-teman Kristen Alhamdulillah Aku memualafkan Empat orang Dengan Dengan modal Bible Oke Ini Jadi Ada orang Dari Tiat Romawi Yang memiliki Motif kuat Membela Yesus Yang pertama Adalah Pilatus Inilah Usaha Pilatus Dalam Membebaskan Yesus Yang pertama Ini ada Di dalam Matius 27 Ayat 17 Siapa yang Kamu hendaki Kubebaskan Bagimu Yesus Barabbas Atau Yesus Yang disebut Kristus Tetapi Orang-orang Parisi Pada saat itu Menginginkan Bahwa Yesus Kristus Yang dihukum Namun Begitu Pilatus Tetap berusaha Untuk Membela Yesus Di dalam Lukas Pasal 23 Ayat 20 Sampai Dengan 22 Sekali Lagi Kata Pilatus Berbicara Dengan suara Keras kepada Ia menginginkan Ia ingin Melepaskan Yesus Terus Ayat 21 Tetapi Mereka Berteriak Membalasnya Katanya Salibkan Dia Salibkan Dia Ya kan Ayat 22 Kata Pilatus Untuk Ketiga Kalinya Kepada Mereka Kejahatan Apa Yang Sebenarnya Telah Dilakukan Orang Ini Tidak Ada Satu Kesalahan Pun Yang Kudapat Inya Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Jadi Aku Akan Mengajar Dia Lalu Aku Akan Lepaskannya Kemudian Dalam Matius Ayat 27 Atau 14 Ketika Pilatus Melihat bahwa Segala Usahanya Akan Sia-sia Malah Sudah Mulai Timbul Kekacauan Ia mengambil Air Dan Membasuh Tangannya Di hadapan Orang Banyak Dan Berkata Aku Tidak Bersalah Terhadap Darah Orang Ini Itu Urusan Kamu Sendiri Jadi Pilatus Bersungguh-sungguh Dalam Usahanya Membebaskan Yesus Ya Kemudian Lalu Siapa lagi Yang menginginkan Kebebasan Yesus itu Dia adalah Herodes Ada di dalam Lukas Pasal 23 Ayat 15 Dan Herodes Juga Tidak Sebab Dia Mengirimkan Dia Kembali Kepada Kami Sesungguhnya Tidak Ada Satu Apapun Yang Dilakukan Yang Setimpal Dengan Hukuman Mati Lalu Siapa Lagi Ini Adalah Orang Yang Mempunyai Motif Yang Sangat Kuat Agar Yesus Kristus Itu Tidak Disalib Dia Adalah Istri Daripada Pilatus Ini Ada Di Dalam Matius 27 Ayat 19 Jangan Engkau Mencampuri Perkara Orang Benar Itu Gitu Kan Nah Sebab Karena Dia Aku Sangat Menderita Dalam Mimpi Tadi Malam Umi Dari Pertama Bicara Menggunakan Dalil Tapi Umi Dibantah Dengan Banking Of Jerusalem Dengan Hanya Apa Namanya Penafsiran Nah Terus Kemudian Tentang Penyaliban Yesus Jelas Bahwa Yesus Disalib Itu Karena Dianggap Melakukan Hilo Lasim Pada Saat Kuat Wah Yahudi Bertanya Engkau Kam Esks Anak Allah Itu Lalu Yesus Menjawab Engkau Telah Mengatakannya Baru Yesus Noise Ini Noise Noise Repet Iya Host Bang Iya Oke Silahkan Oke Nah Jadi Sebetulnya Tidak ada Ini Apa Namanya Penebusan Dosa Karena Penebusan Dosa Untuk Orang Yahudi Tadi Sudah Umi Menyebutkan Empat Perkara Pertama Tevilot Kemudian Tesufa Kemudian Sadakah Dan Yang terakhir Adalah Korbanot Jadi Tidak ada Di dalam Ajaran Yahudi Penebusan Dosa Dengan Menumpahkan Darah Manusia Apalagi Darah Tuhan Kalau Sudah Berbicara Dengan Penumpahan Darah Manusia Sudah Fix Adalah Ajaran Paganism Silahkan Oke Baik Ya Tadi Umi Menjelaskan Saya Gak ada Potong Gantian Ya Fiks Gak ada Potongan Ya Baik Saya Makasih Untuk Bang Sidik Bang Sidik Makasih Bang Buat Ininya Buat Saran Sarannya Tidak Boleh Mengujat Karena Kami Juga Dengan Umi Disini Diskusinya Baik Baik Gak Gak Gimana 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 Yang Dibawa Mohon Dijaga Bahasanya Terima kasih Bang Sidik Saya Jawab Ya Tidak 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 Konsep Penebusan Ini Saya Bantai Yesus Itu Datang Kedunia Dengan 3 Pelayanan Salah Satunya Sebagai Korban Penebusan Korban Penebusan Itu Jelas Dalam Yohanes 3 16 Terus Dilanjutkan Dengan Satu Yohanes 4 Ayat Dibaca Bang Ya Dikatakan Dalam Satu Yohanes 4 14 Nanti Yohanes Satu Yohanes 4 14 Gak bapak Ini Waktunya Juga Santai Satu Yohanes Berapa Satu Yohanes 4 Ayat 14 Ntar Umi baca dulu Ya Biar enak Ya Silahkan Satu Yohanes Mana Satu Yohanes 4 14 Sebentar Sorry Satu Yohanes 4 Roh Allah Dan Antikristus Ayat ke 14 Ini bukan perkataan Yesus ya Dan kami telah melihat Dan bersaksi Bahwa Bapak telah Mengutus Anaknya Menjadi Jurus Selamat Dunia Mengutus Terus Ya itu ya Terus Umi mengatakan Lukas 23 Pilatus 23 20 15 Memang benar Bahasanya Disitu Melihat Bangsa Termasuk Pemimpin-pemimpin Pada saat itu Herodes Dan Pilatus Memang tidak Melihat Kesalahan itu Di dalam Yesus Nah Yang melihat Kesalahan itu Adalah Imam-imam Atau Orang-orang Farisi Yang mengira Bahwa Yesus itu adalah Mengujat Allah Kan begitu Itu 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 dia Umi Konteksnya Iya Makanya Terus Mengatakan Iya Gantian dong Tadi Umi ngomong Saya gak potong Ini gimana Diskusinya Ini Tadi Umi Gak apa-apa Umi diam aja Tadi Umi Ngomong saya gak potong Saya gak bantah Saya diam Silent Saya hargai Umi ngomong Jadi Penyalipan Umi katakan Jelas Berarti Jika Umi mengatakan Konsep Penyalipan Yesus itu Jelas Benar ada Berarti Umi Menyangkalar Quran Karena Dalam Merupakan Ia diserupakan Terus Tidak ada Konsep Penebusan Dalam Yahudi Nah Konsep Yahudi Ini bukan Konsep Tuhan Itu yang Harus kita Tahu Konsep Tuhan Itu Berbicara Dan Harus yang Diikuti Yahudi Nah Yahudi Ini kan Memiliki Kehendak Yang Bebas Bagi Mereka Yang Tidak Percaya Mengikuti Itu Terserah Kata Yesus Engkau Akan Memikul Salib Masing-masing Sebab Banyak Yang Terpanggil Sedikit Yang Terpilih Artinya Enggak Semua Dan Enggak Segampangnya Masuk Surga Enggak Jadi Umi Nah Jika Berbicara Tentang Yesus Tadi Saya Sudah Bilang Mohon Teman-teman Bedakan Yesus Dan Bapak Itu Berbeda Yesus Itu Adalah Tuhan Kenapa Dikatakan Yesus Tuhan Karena Yesus Itu Memiliki Gelar Kepenguasaan Yesus Mengatakan Kepadaku Telah Disebutkan Segala Kuasa Di Bumi Dan Surga Itu Kata Tuhan Tadi Merujuk Kepada Yesus Kata Yesus Tadi Begitu Nah Bapak Itu Tadi Saya Terangkan Sama Mui Yesus Dan Bapak Itu Beda Yesus Itu Adalah Firman Firman Itu Kalau Bahasa Awam Kehendak Yang Memiliki 100% Kuasa Dari Sang Bapak Itu Bisa Kita Uji Kita Ujinya Bagaimana Ketika Bapak Mengatakan Berfirman Jadilah Terang Jadi Bapak Berfirman Firman Bapak Berfirman Jadilah Terang Jadi Nah Kita Uji Lagi Bapak Ini Ketika Menemui Nabi Nabinya Menampakkan Diri Kepada Nabi Musa Di Gunung Sinai Kan Konteksnya Jelas Bagaimana Mungkin Sang Yang Melihat Bapak Bahkan Rupanya Tidak Pernah Kamu Lihat Nah Jika Yesus Menampakkan Begitu Musa Kok Bisa Mengklaim Dia Melihat Bapak Itu Tadi Di Gunung Sinai Ini Terjawab Dalam 1 Samuel 3 Ayat 21 Dikatakan Elohim Menampakkan Diri Kepada Par Nabinya Melalui Perantaraan Firman Nah Siapa Perantaraan Firman Ini Yohanes 1 Ayat 1 Pada Mulanya Karena Kehendaknya Itu Tadi Berasal Dari Elohim Bukan Darah Lain Nah Kehendak Itu Bagaimana Melihat 1% Kuasa Kuasa Bagaimana Elohim Berkuasa Berkendak Firman Menjadi Manusia Gunanya Menjadi Manusia Apa Itu Dalam Pelayan Yesus Yang Ketiga Sebagai Seorang Pelayan Atau Memberitakan Injil Itu Dimana Lukas 4 Ayat 43 Nah Sebelum Kesana Yesus Itu Dikatakan Dia Menjadi Manusia Engkau Akan Menamai Dia Yesus Itu Jelas Saya Dijelaskan Dari Awal Pada Mulanya Kenapa Yang Dikatakan Elohim Bersama Allah Saya Dijelaskan Itu Bersama Allah Dari Allah Dijelaskan Aku Berasal Dari Bapak Aku Dari Surga Artinya Jelas Gitu Dan Kenapa Dikatakan Tuhan Yesus Itu Tadi Dikat Sebagai Tuhan Adalah Karena Tuhan Itu Adalah Gelar Gelar Kepenguasaan Yesus Mengatakan Kepadaku Telah Diberikan Kuasa Di Bumi Dan Surga Gitu Gitu Silah Oke Tadi Abang Bahwa Satu Yohanes Pasal 4 Ayat 14 Ini Sudah Jelas Banyak Pasal Berapa Tadi Dan Kami Telah Melihat Dan Bersaksi Bahwa Bapak Telah Mengutus Bapak Telah Mengutus Anak Menjadi Juru Selamat Dunia Berarti Anaknya Ini Atau Yesus Ini Adalah Putusan Jadi Kemudian Tadi Apalagi Bukan Kalau Panjang Lupa Jadi Poinnya Apa Saja Oh Musa Melihat Bertemu Dengan Elohim Dimana Bahkan Di Dalam Bahasa Dikatakan Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Aku Karena Tidak Ada Satu Orang Manusia Yang Jika Melihat Nabi Tidak Tidak Malam Dalam Perut Ikan Tidak Mati Sementara Yesus Pak Siddiq Tolong Bacakan Ayatnya Pak Siddiq Itu Yang Bikin Dia Memeluk Islam Ada pertanyaan Itu Yang Tentang Elohim Tidak Bisa Dilihat Manusia Tidak Bisa Hidup Setelah Solat Jumat Selesai Dan Alhamdulillah Kebetulan Saya Meminta Izin Memberikan Nama Dan Itu Saya Berikan Nama Khadijah Saya Sempat Live-kan Juga Di TikTok Waktu Itu Aku Minta Bantuan Pak Siddiq Untuk Bacain Bukan Untuk Ikut Ngomong Pak Siddiq Tolong Dibatakan Ayatnya 500 Jadi Bang Bernat Mau Ganti Nama Atau Sudah Punya Nama Sendiri Atau Bang Valdi Sudah Siapkan Nama Sabar Rumi Ya Sudah Sudah Nanti Nama Nanti 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 Tidak Nanti Kita Membuktikan Itu Apa Tidak Tidak Buk Tidak versi Bible bukan artinya Umi percaya tapi Umi membuktikan bahwa di dalam Bible pun baik pada persidangan Herodes ataupun Pontius Pilatus Yesus ini dinyatakan tidak bersalah kan begitu kalau di dalam Alkuran sudah clear Anissa 157-158 itu sudah clear sudah tidak dipermasalahkan lagi seperti itu Bang jadi nanti kalau misalkan Umi berbicara tentang penyaliban artinya bukan dari Alkuran karena Alkuran tidak berbicara tentang penyaliban tapi Umi bukan dari Bible benar gak sih Yesus ini Tuhan begitu kan Umi tadi membaca bahkan ada lebih dari 300 dalir sebetulnya Bang Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah utusan bahkan ada yang mengatakan Yesus itu adalah seorang Nabi dari Nazaret ya Umi akan buka ayatnya di dalam Matius pasal 21 ayat 11 orang yang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea ya jadi sama sekali Yesus pun makanya Bang tadi Umi juga akan membuktikan bahwa Abang menggunakan untuk pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan kenapa harus dari yang pertama Johan in Koma yang sudah jelas itu sudah diketahui banyak orang bahwa itu adalah ayat inserti 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 kemudian yang lainnya adalah dari Himno Platonis Umi akan bukakan buktinya Bang Umi akan ambil dari versi terbaik ya baik itu dari King James Version karena Bang boleh lihat lah Viti Umi yang terakhir Umi sumber Umi adalah King James Version 16 kemudian Umi juga mengambil dari versi Fulgata ya nanti akan Umi lihatkan perlihatkan bahwa di dalam versi Fulgata pun disana ada footnote kemudian dari kodex Sinai bahwa bentar ya Umi akan membuka 1 Yohanes ayat 8 ini sambil ini ya sambil nunggu Pak Sidi yang mana nih yang dikeluaran iya yang menyatakan kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat karena tidak ada manusia yang bisa hidup jika melihat Tuhan itu Bang keluaran 3 ayat 20 kali tolong dibacakan aja Bang sabar ya sabar ya keluaran 3 3 3 3 20 ya lagi firman yang kau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup ICM ya iya tolong dibacakan itu keluaran 3 3 ayat 20 lagi lagi firman hanya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandangku memandang aku dapat hidup nah itu Bang jadi dimana Nabi Musa itu bertemu dengan Yesus dimana bahkan kalau tidak salah di dalam Bible pun pada saat dia melihat bumbungnya saja sudah terpental gunung saja meledak gitu Bang ini ini tolong di mute dulu siapa Vivo Vivo ini silahkan Bang King sambil Umi akan buka ini ya bukti dari kajib ntar dulu Pak Vivo sebentar Pak Vivo ntar dulu jangan dulu ganggu orang kita lagi have to have gimana sih saya dengan Anda saya dengan Anda dari tadi kau aja bicara saya dengar suka-suka ini lagi head to head Vivo iya head to head Vivo dengan Anda iya jemur laki-laki suka ikutkan saja dari tadi kau bicara dari tadi kau bicara kau aja ngomong kau aja mengenal Bibel nah ini aki-aki ini selalu bikin risu dimana-mana itu itulah urusanmu itu ngomongmu itu iya makanya lu diem kenapa sih bisa diem saya dengan Anda perontal kita diskusi perontal perontal aja langsung head to head lu head to head sama orang gue maras banget head to head sama gue lagi kamu 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 paham Bibel nol kau di Bibel nggak ngerti apa-apa alah lu sendiri memfitnah baik-baik sendiri memfitnah udah diem 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 mati lagi gue nggak tanggung jawab hatismu kamu terangkan jangan bibel ke buk-buk seperti itu sukang-sukang gue Aki kamu dari tadi aja ngomong kamu aja manusia bang bang ini amankan hati-hati satu ini kau yang dia makan kau yang dia makan orang tua gak punya otak ikut sibuk sendiri bang bang amankan bang ini satu buronan bang saya hadapi kamu saya hadapi kamu 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 bicara pung tapi kalau kurang dan hadismu kamu paparkan baru orang mendengar gue nggak lagi ngomong sama elu elu diem aja gue lagi ngomong sampai 24 jam tua malet nanti mati gue yang disalahin males kamu akan jegang saya buat saat ini jegang sekalian ketawa kamu dalam penderitaanmu lu sendiri yang menderita oke bang lanjut kamu gak pernah bisa diskusi kamu ngomong mulu ngomong mulu kurang dan hadismu terang kan jangan seperti itu kamu tidak memahami bibel gak udah ngomong mulu apanya udah lu mau ngomong sama siapa disini gue gak mau debat sama debat sama kaki macam lu ntar lu mati gue disalahin gak tanggung jawab gue saya gas kau saya gas 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 kayak iya aja gini aja gini aja kalau kamu tahan dengan papi udah mending 30 milik aja 30 milik aja orang tua aki kamu gak ngerti kamu ngomongkan gak boleh gitu baru orang ngerti kamu bibel bibel begini begini orang debat lu yang kepanasan lu yang kejar kejar panah ada ketar dua ya opung kan lu yang datang melek melek kesini adapi papi dengan perontal kita perontal ntar lu mati gue yang perontal adapi papi enggak ntar lu kena serangan jantung gue yang disalahin ogah saya gas kau sekalian gas berapa kilo kamu selalu menahami bibel menimbulkan di dalam bibel itu kau siapa gue cabut baterai lu gim gue cabut baterai yang ada di punggung lu gue cabut kamu ketawa kamu dalam penderitaan lu yang menderita orang lagi debat lu teriak teriak ntar gue cabut baterai yang ada di punggung lu gak bisa ada kamu jangan kamu buat training di dalam bibel gak bisa ini amankan dulu aki-aki umi takut dia mati kamu yang dia mankankan karena bicara kamu ada ngaur dan ngaur ngomong bibel bibel ngamong mantan medio saman si lalu mel masih sama yang muda-muda aja galuh tanah maunya yang bau parfum udah dia enggak bisa gue mau sama yang muda udah jangan selamat pagi semuanya selamat pagi dialog jangan naikin yang aku ganti dulu akun ya aku ganti dulu akun oke 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 jadi orang ini harus seperti itu suka-suka lebih baik lebih maaf kami cintang bibir daripada dia ini gak bisa dibiarkan orang seperti ini harus digas ini oke siap amang siap nanti lah itu bro nanti tuh ini seilainya jadi kebelah orang kalau hadisnya dan kurannya dipaparkan dia baru kita hormati boleh gini ngapain hormati orang seperti ini ya itu nak kening emang nuduk tuh gimana sebenarnya dangbo imana patorakon alkitabalaniyaha anugabia dong penyempitan makna dangi iya itu lama itu yang masuknya tadi kan hebe imana selalaman kata ini bibir ini menentukan hidup kekal bagi orang kristen bagi yang percaya bagi yang percaya jangan diimakkan seperti itu gak bisa kita orang kristen tidak pernah bodoh karena Tuhan kita bukan orang bodoh haleluya 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 bang izin ya bang nanti aku minta nanti aku minta waktu satu menit aja nanti sebelum aku live ya tapi aku maaf ya takut nanti apa ini apa ini bisa di apa ini ya di yang apa ini maaf ya yang punya apa yang punya perum perum ini ingatkan saya nanti bangka TFP bangka TFP sehat bangka TFP amang jadi bangka TFP izin maju turubah sarapan maljauh ga jam siang hehehe lu sarapan ini bang ya aku bingung kejutan aku masih ada memang ini mau ngomong apa juga oh lu emang iya salam ato Tufahopunyopungi amin 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 ayo dong dulu ngomong batak gua gak tau kok ngomong batak iya gak apa-apa bang ngomong bahasa Indonesia aja lah kan ini saya ngomongnya ke Pak Pivo bukan ke abang tapi kalau saya pakai Pak Pivo ke abang sobat siap 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 lanjut iya iya jadi saya turun dulu lah emang ya mau sarapan dulu bangka TFP makasih sudah diberikan kesempatannya untuk naik jadi untuk teman-teman kita saya tadi kan debat sama Umi itu baik-baik mohonlah seperti yang dikatakan bang Asih itu itu baik jika kita melihat teman-teman kita diskusi mohon jangan ada bahasa-bahasa hujatan karena kita tetap satu di dalam bingkai di bineka tunggalika itu aja sih tapi jika berbicara keimanan ya masing-masing iya jadi kebaru lain lah selamat menikmati selamat menikmati